Set Hai 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 Akutnya kena kepala saya mah Eh, siap udah kawin dong sih? Udah dong Bini lu kasih biru-biru ya Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke? Subscribe di channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Nah, oke thank you udah subscribe Bye bye 2, 3 Sat, klap Gue siap-siap Sini kamu mau ngulang barusan ya? Ya mau ngulang barusan ya? Nah, ngasih badan ya Eh kadang-kadang gue pikir ya Ada bagus itu tukang masak kayak kebayang kalau dia tukang handphone Gimana ini begini rusak semuanya Ini udahnya udah setengah matang nih Ih, sama dong Kayak gue Nah, kita akan kasih-sakasitin Terus, 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 terus Stop Nih, denger-denger lu tau ini secara kita ini disini nih Nggak, ini banyak orang yang salah kaprah Dipikir ini adalah rumah sembayangan Padahal bukan Apa sih? Jadi rumah ini dulu dimiliki oleh Mayor Cao Kim An Dari Cina Dari Cina Jadi emang zaman Belanda tuh gitu Banyak orang keturunan Chinese yang diangkat menjadi posisi penting Gunanya juga untuk ya meng-handle si orang Tionghoa yang ada di Jakarta Jadi ini bukan tempat sembayangan ya? Bukan Ini memang ada meja sembayangan Oh iya 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 Tapi bukan rumah ibadah Berdoa untuk almarhum Berdoa untuk Taruh di sini Cih buat nanti Di sini kita kasih saus tiram Cih Cih ngambil sendok Kasih saus tiram 2 sendok makan Kemudian saus Inggris 1 sendok makan Cus di sini 1 sendok Iya elah Tuh kan Tete-tete-tete blepet aja Saya kuku jago bingung sendoknya Karena dulu saya sering nonton itu Siluman ular putih 2 sendok ya Iya Sah Kita aduk Nah di sini nanti kita kasih pengental Sebelum kita kasih kuitiaunya Saya tahu pengentalnya Oke Kita aduk-aduk gini nih biar rata Sabur Nanti dia akan kental Syah ini buat porsi berapa orang ya Syah? Banyak Pasti bisa buat acara saya sekeluarga Wah pasti bisa itu mah Nah saatnya kuitiau terjun Cus masukin Kita aduk-aduk Aduk gini Ini belum dibumbuin ya Nanti kita tambahin lagi Tadi apa aja Yang aduk itu lagi Biar tambah secerong Bumbu ini Set Set Lada juga boleh Set Hai 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 Takutnya kena kepala saya mah Eh Sudah kawin dong sih Sudah dong Bini lu kasih biru-biru ya Oke Aduk dulu Sekarang video nya kamu cobain Tata Tata Nekok Oke Kan mukanya kalo di jelek Kalo mukanya di jelek begitu berarti enak makanannya Kayak foto mana tadi Tadi Jelak banget Sudah Untuk orang Sionghoa Ketika kita bisa melotot Berarti enaknya luar biasa Enaknya luar biasa Bener Nah kita akan garnis disini ada Ini ada ceriting Kemudian ada tomat Kita garnis biasa aja Garnis itu adalah Pemanis Ini ya Kamu bisa gak Garnis itu ada singkatannya Pagar Pemanis Oh bisa Pasang selada ceriting bisa gak Pasang selada Nah nanti kita taruh sini Oke Terus udah jadi nih Udah jadi Kece Terus ditaburin bawang putih goreng ya Disana ada bawang putih goreng Nah angkat cik ini cik Oke Durus pertama sudah jadi Namanya Ketiaw seafood sate ayam Meka Wow Hmm Yummy Ini dia Ketiaw seafood sate ayam Nah Kita akan sajikan Dengan pepeknya Udah lah kamu juga gak bisa bikin Pedas Gak Pedas Puset Cici Pedas Setelah main Si Patula Kita main pisau Wih Anak-anak jangan ditiru ya Jangan ditiru di rumah ya Anak-anak disini aja kabur tuh Tuh Kita main tadi Lumah gak ditiru masak Bukan meren Oh lah sini Cici Langsung Bebek apa yang kamu mau masak Oke Disini ada bebek Yuk kenalin dulu Satu dua tiga Sambal lambung Sambal lambung Pengetar Bawang putih Saus siram Saus siram Igris Margarin Acap manis Acap manis Kucay Agan madu Oke Kita akan tumis bawang putih Sambil numis bawang putih Nanti kita tinggal Untuk goreng bebeknya Bawang putih masukin Ini saya masukin nih Enggak mau Merecet-mercet 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 Masukin Bam Enggak gak mercet-mercet kan Lagi terusin Iya Pintar sekali Cici Membawa bebeknya Nah sini kita bikin saus madunya Saus madunya gampang banget Bawang putih dicop Ini salah satu ciri khas masakan oriental Pakai bawang putih Bawang putih Bener sekali Nah bawang putihnya Nunggu dulu sampai harum Nanti kita tambahin Ada sambal ini Kemudian pengental Nih yang mentah-mentah dulu nih Kucay Pengental Dan sambal lambung Iya ini biasa kayak tadi Kasih air Aduk-aduk 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 Udah Disini cok Aduk-aduk 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 aja Aduk-aduk aja Aduk-aduk gitu Blender ala-ala Dia kan sama aja kan dibutur gini Ini bebeknya dicokin aja nih Balik dong Sakut Udah temenin sama laki-laki Ya Allah Gila ini doang Helles Balik Langsung ini udah kelihatan hitam Seperti warna kulit saya Eh kok dia ngomel tiktik-niktik yang sampai hebat Tapi kan langsung kalau dirumah Masa kira-kira Saya cukup Karena cicip anda dirumah pake minyak murah Aku pake minyak oplosan Nah ini udah agak tuh Gak coklat kan Iya Masukin kucai Masukin kucai Hai Eh aku penasaran deh Sebenernya fungsinya kucai itu buat apa sih? Nah ini pemanis aja Ini rasanya juga gak Kalo lakukan di bawang daun Gurih ini gurih Enak juga daun bawang Nah ini Sambalnya harus sambal Lampung Gak perlu bikin juga bisa Bikin juga bisa Saos chili Diblender dengan cabai rawit besar Oke Ditambahin gula putih Oke Tambahin nih pengentalnya nih Ini gue sebagai laki-laki juga harus belajar Karena kan zaman sekarang juga banyak cep yang laki-laki Ya ini salah satu contohnya Aduh kalo gak enak kalo contohnya Dima Siapa dong Gak ada lagi Aduh dia chefnya enak Kalo misalkan dilihat tuh kan gak nyata dia chef Hasil lu pikir dia kulit bangunan Gue tau Cepat Bunyai kelebihan Nah itu dia Dibalik kecelekan bunyai cakepan Saos tiram Saos tiram Saos tiram Dulu serauk Serauk Orang barusan dia bilang satu sendok Satu sendok makan Satu sendok begituan Apaan satu sendok begituan Nah disini otak saya Tapi kan mereka niru dengan sendok makan Kalau saya begitu jangan ngikutin Nah ini saus gak usah dibumbuin Tapi kita cobain dulu rasanya Saosnya sengaja bikin kental Karena nanti biar di bebeknya Udah lu aja ci Dikit aja ci Dikit aja ci Berdua dong Jadi kan kalo kita mati mati berdua Kamu juga tunin apa Dicipin mati dikit Enak anak Jangan jadi nih Jangan jadi nih Enak Ini sehat loh sehat Enak Nah Kita akan sajikan bebeknya Udahlah kamu juga gak bisa bikin Pedas Enggak bro Usete cici Pedas Nah dia pas ngambil yang cabai bubuknya kali ya Ini udah jadi nih Apa enak Nah ini disajikanya gini Oke Ini bebeknya harus begini banget nih Kayak cheerleaders bikin piramid Biar nanti saya kasih saus diatasnya Dia akan ngel Oh meleleh Iya Ada filosofinya Ada filosofinya Ada keindahan disini ya Ya sekarang kamu coba kasih saus disana Iksan juga boleh bantu Chef kalo misalnya pemirsa di rumah gak mau bebek Ganti-ganti ayam boleh Chef Itu lebih lezat lagi tuh Udah Nah Jadi Cepet kan Nah ini praktis banget nih ini Ini praktis dan rasanya udah gak dirahukan lagi Jurus kedua sudah jadi namanya Bebek goreng saus madu Bebek goreng saus madu lezat banget loh pemirsa Ini begini doang udah jadi belum? Iya udah jadi Udah Nah ntar yang terakhir kasih krim Taburin aja Ini nih Semua? Iya gelasnya yang ini Lu jangan kegelas gue sih marah Gelas kan lebar-lebar gitu-gitu Jangan ketawa Oke mam Saya mau bikin minuman disana Lu bikin minuman pake kuali? Nah disini hot namanya Pakai ini dulu Saya merebus airnya doang itu Merebus air pake ceret Ceret Karena ada coklat yang masih bubuk Nanti kita merebus disana Oke Biar saya kenalkan Satu Ini adalah cengkeh Terus Caramel Ada coklat bubuk Coklat manis Terus krim Gula pasir pasir Susu kentel manis Susu blend Susu blend Nah sekarang kita akan kentelin dulu nih Coklatnya Itu coklat bubuk Pahit kali pak Pahit kali Kalau pahit bisa nanggup dong Masukin ini Buat menyairin coklat bubuknya ya Oke Oke pelan-pelan Kamu masukin ini Tiga ya Nah sekarang Masukin ini cengkeh Lima oke Masukin kemana pak Ke situ? Ke air yang lagi mendidih itu Oke Satu Eh ini acaranya Go Food Chef Jangan soimut Ke cibi-cibi Mana yang dilempar? Pakai yang panjang Pakai yang panjang Eh yang sono Masa saya sih yang dikasih cengkeh Nih Apa sih fungsinya cengkeh? Susu kita masukin sini Susu Nah coklatnya masukin Kita aduk Ntar dulu dong Kita aduk sih Ini dimasukin semuanya nih? Semuanya Pure Eh panas Eh enak ya ngeram-ngeram Eh Lagi kasih gula Nah Enggak kemanisan Enggak Berapa tuh ukurannya? Takurannya macam apa sih nih? Tenang saja Susu kental ya Susu kental manis Nah ini kamu aduk nih Pak Rantakan Pak Ini cobain dulu Rasanya Nanti kita tambahin Susu lagi kalo masih kurang Wah ini panas banget sih Coba ini gini nih Itu kalo Itu Gitu Mama gitu kan Gimana rasanya? Enak enak Pas rasa Cinnamon atau kayu manisnya Berasa banget? Pelan-pelan ya Nah Wah ini cocok sekali dengan cuaca yang mendung Ujat Ini begini doang? Udah jadi belum? Iya udah jadi Udah Ntar yang terakhir kasih krim Taburin aja Semua? Iya gelasnya yang ini Ini dengan kegelas gue sih marah Gelas kan lebar-lebar gitu-gitu Jangan ketawa Oke maaf Seneng dia Oke Ini ditaburin ya Dikit-dikit aja Oke Hop Udah Gak apa-apa Ini cukup gak? Cukup Udah jangan cium-cium Kenalin dulu ke pemirsa nih Botolnya besar banget Itu belas mungkin bukan botol Nah ini persembahan spesial buat kamu Terima kasih Sub indo by broth3rmax